Halo guys, gimana kabarnya? Hari ini aku lagi ada di Odis Family Jogja Jadi disini tuh ada cafe sekaligus ada playgroundnya untuk anak-anak Jadi buat teman-teman yang mau nongki tapi anaknya gak rewel bisa diajak kesini Nah disini ada merchandise-nya buat teman-teman yang mau beli Karena Al udah gak sabar jadi langsung aja kita antri buat beli tiket di playgroundnya Nah jadi Alvaro tuh merupakan tipe anak yang aktif gitu Jadi dia lebih suka yang bermain di outdoor kayak gini Seperti naik tangga, lari-lari, main pelosotan Nah kayak gini nih lagi main pelosotan disini Oh iya guys untuk tiket masuknya itu Rp75.000 untuk 1 jam bermain Teman-teman juga bisa ambil 2 jam Nah ini untuk anak di bawah 5 tahun bisa didampingi oleh 1 pendamping Kalau misalnya mau nambah pendamping juga bisa tapi kena charge Untuk waktunya itu sekitar 1 jam Jadi nanti kalau udah waktunya habis Nanti anaknya bakal dipanggil untuk mainannya sudah selesai kayak gitu Aku suka sih permainan-permainan yang ada disini Karena dapat melatih motorik anak Motorik kasar maupun motorik halus anak Seperti mengambil, melempar, berlari Kayak gitu guys Jadi recommended banget buat anak balita main di playground sini Terus juga disini tuh ada kayak apa ya Pemandunya kayak gitu Kemarin sih aku lihat satu ya Jadi nanti bisa ngasih arahan kayak gitu Nah sekarang Alvaro ini lagi melukis di kayak karjus kayak gitu Terima kasih telah menonton! 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 Nah sembari anaknya main di playground Orang tuanya bisa tetap nongki cantik disini teman-teman bisa pesan makanan maupun minuman disini ya guys nah ini aku pesan es coklat sama juice strawberry nah sambil nunggu alfaro main aku mau ngasuh dulu disini minum juice strawberry makasih buat teman-teman yang udah nonton ya nantikan video aku selanjutnya guys dadah bye bye